Headline News harian rakyat selesai hari ini, edisi 12 Oktober 2023. Berita utama, adu cepat dana pilkada. 16 daerah di Sulawesi Selatan hingga kini belum mengelokasikan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan meminta agar daerah yang belum menaikan jenis keperjanjian hibadah era atau NPHD agar segera menyusul karena mustahil pilkada serentak diselenggarakan apabila tidak ada ketersediaan anggaran. Berita selanjutnya, Bahtiar, sosial defisit 1,5 triliun rupiah. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar, menumpahkan keresahannya dalam mengelola keuangan daerah ini. Menurutnya pemerintah sebelumnya telah meninggalkan banyak utang yang harus ditanggung. Bahkan defisit Sulawesi Selatan mencapai 1,5 triliun rupiah. Berita terakhir, Hakim Fonis Bebas, mantan Kepala Satpol PP Makassar. Mantan Kepala Satuan Polisi Pamon Praja, Kota Makassar dinyatakan bebas dari tuntutan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar. Hakim menilai terdakwa tidak terbukti terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi yang menjeratnya. Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulawesi atau mengunjungi website harianrakyatsulawesi.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas.